Intro Selamat siang Pemirsa Sejumlah berita menarik seputar kota Palangkraya dan beberapa keupaten di wilayah kelementan tengah akan kami sajikan untuk Anda Bersama saya, Simetri Dwi, inilah Bluetin Anews Kalteng selengkapnya Sebagai salah satu wadah bagi pekerja Pers Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kalimantan Tengah Rabu pagi melakukan audensi ke Kantor Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kalimantan Tengah Dari hasil audensi ini, SMSI dan Bawaslu sepakat menjalin kerjasama terutama dalam kaitan bertukar informasi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala di era bulan Desember tahun 2020 mendatang Dipimpin Ketua SMSI Kalimantan Tengah Haji Sutransah Rabu pagi bertatap muka dengan Ketua Bawaslu Kalimantan Tengah Satriadi di Aula Pertemuan Kantor Bawaslu Jalan Geobos Palangkaraya Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa pointer yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak Seperti misalnya sepakat untuk saling bertukar informasi dan kerjasama dalam mensosialisasikan Pilkade Serentak bulan Desember tahun 2020 mendatang Ketua Bawaslu Satriadi yang juga kordip hukum, humas data dan informasi mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi audensi yang dilakukan pengurus SMSI Kalimantan Tengah tersebut Banyak hal yang bisa dipetik dari pertemuan ini Di antaranya dapat bersinergi dalam mensosialisasikan Pilkade Serentak nanti Baik, terima kasih Pertama tentu kami sangat berterima kasih Atas kunjungan dari pengurus mereka-merekan SMS ini ke Bawaslu Ini sekiranya awal yang baik untuk bersinergi Dalam rangka terlebih tahun ini juga kita menghadapi Pilkade Serentak 2020 Tentu banyak hal yang bisa kita kerjasamakan Kami di Mawaslu, Purpici, Kalimantan Tengah Dan tentu-tentu kami juga sangat berterima kasih sekali lagi Kunjungan dan kerjasama baik bahkan ke depan segera dari kawan-kawan SMS ini Hal senada juga diungkapkan Ketua SMSI Kalimantan Tengah Haji Suteransah Yang pada intinya dalam pertemuan ini telah terjalin hubungan silaturahmi yang baik Terlebih dalam beberapa bulan ke depan Kalimantan Tengah akan melaksanakan pemilihan gubernur Dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati Kota Waringin Timur Suteransah yang juga pernah menjabat sebagai Ketua PWI Provinsi Kalimantan Tengah Selama tiga periode ini berharap menjelang Pilkade Serentak Pemberitaan-pemberitaan harus akurat sesuai dengan kode etik jurnalistik Serta Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 Sehingga akan tercipta suasana damai melalui pemberitaan yang positif Maknanya menjalin silaturahmi, menjalin kerjasama, hubungan Karena kita saling memerlukan, saling membutuhkan Apalagi saat ini Kalimantan Tengah akan melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Serta bupati Kota Waringin Timur Untuk itu tentunya hal ini akan dilakukan Sehingga kita bisa menciptakan suasana yang positif Pemberitaan-pemberitaan itu harus akurat Sesuai dengan kode etik jurnalistik Sesuai dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 Beberapa pengurus SMSI yang hadir dalam pertemuan tersebut Di antaranya Irwansah, Andika Darusman, Nur Ivansah, Edi Suroso, dan Ahirudin Sementara Ketua Bawaslu Satriadi didampingi Edi Wirrano Kordip Penindakan Pelanggaran Pilkada Susilo, Kepala Sekretariat Hajah Siti Wahidah, Kordip Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Titiu Krishna, Kordip SDM dan Organisasi Serta Rudiante Tobing, Kordip Penyelesaian Sengketa Dari Palangkaraya, Nur Ivansah, Ainus TV mengabarkan Terima kasih telah menonton tag Terima kasih.